Melerai pertikaian seorang ibu justru dianiaya anak kandungnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bahkan mengancam akan membakar sang ibu dan rumah keluarkanya. Tim Resmopolsek Rapocini Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang pria usai menganiaya ibu kandung di rumahnya Jalan Rapocini Lorong 9, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula saat pelaku F, 30 tahun, dalam kondisi mabuk, terlibat cekcok dengan kakak kandungnya. Kemudian korban NS yang sedang tidur, terbangun dan datang melerai keributan. Namun pelaku malah menganiaya ibunya. Ia bahkan menodongkan gergaji ke leher sang ibu. Pelaku juga mengancam akan membakar korban dan rumahnya jika tetap melakukan perlawanan. Akibatnya korban alami luka lebam dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sementara pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di plafon rumah. Yang dilakukan pelaku ini adalah sedang ke mabuk. Pelaku diketahui residivis kasus narkoba. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari kota Makassar, Sulawesi Sulatan, Muhammad Nurbone, AI News melaporkan.